Iya, satu sawal pun masih ada yang nyelurin Oh, bahkan ada yang satu sawal? Masih boleh, Pak? Kan ada delapan golongan, tuh Ah, apa aja, Pak, delapan golongan, Pak Biar yakin, ini kusalurkan kemana, sih, zakatnya, gitu Bedanya fakir dan miskin, Pak Zakat fitrah itu dikeluarkan selama bulan Ramadan Atau saat bulan Ramadan Oke Semuanya jiwa umat muslim itu wajib mengeluarkan zakat fitrah Baik kecil, besar, kai, nenek, cucu, semuanya Ya, kan, gitu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Bangkal Tintara Bangkal Tintara Ramadhan mau selesai Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di Korkal Siniar Spesial Ramadhan Dan kali ini Adalah episode ketujuh Dan udah mau menjelang Akhir Ramadhan ya teman-teman ya Kembali lagi kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bener gak Jar? Nah teman-teman Ini adalah episode Korkal Siniar Ramadhan yang Ke tujuh Yang ke tujuh ya Dan hari ini adalah hari ke Dua puluh berapa Jar? Dua puluh Dua puluh Dua puluh sembilan ya Dua puluh tujuh ya Ya itulah ya Nah Karena udah deket-deket Hari akhir Menuju Akhir Ramadhan Ya biasanya nih Budaya kita yang sudah kita bahas kemarin Budaya teman-teman Di Samarinda khususnya Itu adalah Membayar zakat Nah Untuk membahas itu Untuk membahas itu Korkal Siniar Ramadhan Menghadirkan Apa namanya Orang yang Ini yang tepat lah Untuk ditanya-tanya Sudah bersama kita di studio Bapak Aziz Beliunya adalah Direktur Laz Zakat kita bersama Kota Samarinda Assalamualaikum Pak Aziz Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Oke Pak Aziz Betul ya Pak Aziz ya Memang rata-rata Apa namanya Budaya orang Samarinda Kalimantan Timur lah Pada umumnya gitu Biasanya suka bayar zakatnya tuh Di hari-hari akhir Di bulan Ramadhan Emang begitu Pak ya Kalau di Di last kita bersama nih Pak Sorry Iya Betul Bahkan Hamin satu Lebaran pun Banyak yang Baru mengeluarkan zakat Hamin satu Iya Satu sawal pun masih ada Oh bahkan ada yang satu sawal Masih boleh Pak Boleh Masih boleh Tapi catatannya tuh ya Ketipnya Belum sampai Naik mimbar Sebagai perwujudan semangat baru di era digitalisasi saat ini Bangkal Tim Tara menghadirkan digital self-service dan layanan e-form Bangkal Tim Tara Sebagai cara baru dalam menikmati layanan perbankan dengan teknologi yang tersedia Calon nasabah atau nasabah dapat melakukan secara mandiri dengan digital self-service dan layanan e-form Bangkal Tim Tara Nasabah akan menikmati desain ruangan yang modern dan nyaman proses layanan perbankan berbasis digital Digital self-service layanan terminal perbankan Bangkal Tim Tara dengan berbagai inovasi seperti CSM Customer Service Mesin Layanan yang dapat memfasilitasi nasabah dalam melakukan pembukaan rekening, pergantian kartu ATM Dengan layanan ini, calon nasabah atau nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja Oh khotipnya belum naik mimbar, maksudnya oke, jadi ini buat teman-teman yang gak ngerti nih ya Maksudnya adalah ketika, gimana tuh Pak? Kok saya jangan jelasin Pak? Gimana tuh Pak? Ya untuk zakat fitrah ya terutama itu Memang kita bisa mengeluarkan dari pas pertama bulan Ramadan sampai satu syawal sebelum khotip naik mimbar menyampaikan khutbahnya untuk Idul Fitri Oh oke, jadi sebelum khotip naik ke atas mimbar sewaktu sholat id gitu Pak ya, itu masih boleh bayar? Masih boleh Masih boleh bayar? Iya Oh oke Tapi itu tipis sih Tipis banget Pak ya, itu ya biasanya ya Itu berarti diantara jam 6, jam 5 sampai jam 6 pagi gitu Pak ya? Iya, masih bisa Masih bisa Dan memang pernah kejadian Oh pernah Pak ya, nah boleh diceritain tuh Pak Gimana tuh Pak, kan nantinya kan teman-teman dari lembaga Ambil Zakat akan menyalurkan itu gitu ya? Iya Menyalurkan itu sebelum? Iya, akdolnya memang zakat fitrah itu di bulan Ramadan diselesaikan semua Oke Iya Kalau sudah ada yang menyalurkan di satu syawal di jam 5, jam 6 ya kita arahkan untuk menyalurkan sendiri Cari asnab atau golongan yang memang penerima zakat gitu Kan ada 8 golongan tuh Ah apa aja Pak, 8 golongan itu Pak? 8 golongan itu di Atobah ayat 60 Allah menyampaikan kepada kita Zakat itu untuk fakir, orang fakir, miskin, terus pengelola dana zakat itu amil ya Terus goremin orang yang berhutan untuk mengenai kebutuhan sehari-harinya Oke Terus ada Budak, Rikob, terus Sabilillah orang yang berjuan di jalan Allah Oke Kemudian Ibn Sabil, orang apa namanya, dalam perjalanan dan mualaf yang masih lama imamnya 8 golongan penerima zakat, cari saja Tapi biasanya sih memang paling gampang kita temukan itu orang-orang yang mau maaf yang fakir atau miskin Ada fakir dan miskin, bedanya apa Pak? Bedanya fakir dan miskin, ini bisa tahu teman-teman biar yakin nah ini kusalurkan kemana sih zakatnya gitu Bedanya fakir dan miskin itu Pak? Fakir itu benar-benar dia gak punya apa-apa Fakir itu kekurangannya luar biasa Kalau miskin itu dia masih punya pekerjaan ya tapi dia Tidak mencukupi Tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya Oke Berarti kalau contoh orang fakir ini berarti yang, mohon maaf, yang menggelandang itu termasuk fakir Pak ya? Ya kita lihat dulu yang menggelandang itu apakah disengaja gitu kan Atau memang dia benar-benar karena kebutuhan gitu ya Jangan-jangan ngepang Pak ya Karena memang kan yang Pak namanya minta-minta di jalan ya Kita juga ketahui ya pemerintah pun melarang bahkan MUI pun juga meluarkan fatwa Bahasanya haram untuk memberikan bantuan di jalan-jalan gitu ya Oh iya betul, betul, betul Jadi gak boleh juga asal gitu Pak ya Harus sesuai dengan kriteria Iya harus dengan sesuai kriteria Nah tadi dari 8 tadi apa? Fakir, miskin, kemudian amil Pak ya Amil Amil, pengelola dana tadi Nah ini kan sempat beberapa hari belakangan ini sempat diperbincangkan juga nih Pak Di media sosial lah gitu Terkait dengan Sebenarnya boleh tidak sih gitu Jakat itu disalurkan kembali kepada panitia zakat Nah Kalau secara aturan Itu gimana Pak sebenarnya Pak? Iya Panitia zakat itu kan termasuk amil Oke Dan sudah disebutkan di Al-Quran atau Bayat 60 tadi Punya hak 12,5% Atau 1 per 8 dari 8 tadi itu boleh 12,5% Iya Nah itu gimana tuh Pak ngitungnya Pak? Ya itu tinggal di total Misalnya kalau uang 1 juta 12,5% nya berarti 125 ribu ya Oh oke Jadi selebihnya itu kan yang diserahkan yang tujuh asnab tadi Golongan tadi gitu Meskipun realitanya Seperti Rikop gitu kan Budak sudah gak ada lagi kan Oke Gitu Atau misalnya yang Gori Min Orang yang berhutang untuk kebutuhan sehari-hari Ada sih memang Tapi Tidak mau dominasi ya Yang sekarang sebenarnya Kebanyakan itu kan fakir dan miskin Apalagi pasca pandemi ini kan Kemiskinan ekstrim kan memang Apa namanya Menjebar luas Oke Begitu Boleh jadi gak Apa namanya Gak juga merata begitu Bisa sesuai dengan kebutuhan Di tengah-tengah masyarakat Begitu kan Oh oke 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 Nah tadi Menarik tuh Pak Soal apa namanya Gori Min ya Pak ya Orang yang berhutang Pak kalau misalnya Yang berhutang ke aplikasi gitu Termasuk juga atau tidak Pak? Ya kita lihat dulu Apakah dia itu kebutuhan untuk pribadinya Atau kebutuhan selain itu Karena ini kan Definisi goreng ini Orang yang berhutan Untuk kebutuhan pokok Sebenarnya lebih Berhutan untuk kebutuhan pokok Iya Sebenarnya lebih Diutamakan itu Untuk menjaga izah dirinya itu tadi Harga dirinya Harga diri Iya makanya kenapa Kemudian Allah Menyampaikan bahwasanya itu Boleh diberikan zakat Oke supaya tidak tergadai harga dirinya Iya benar Tapi kan ada juga orang yang kemudian Karena yang memang Tergiur gitu kan Karena Karena ada Mekanisme gagal bayar gitu Pak Jadi yang aplikasi-aplikasi itu Harus Berhutangnya itu Harus Untuk kebutuhan pokok gitu Pak Iya Oh oke itu Ghorim tadi Pak Iya Nah tadi Rikob tadi Nah budak Itu akhirnya gimana tuh Pak Karena kan saat ini Sudah gak ada budak lagi Terus ini Itu diserahkannya ke siapa Pak Kalau di Samarinda nih Budak itu Sebenarnya ulama itu Nyampaikan Kalau gak ada budak Boleh ke Apa namanya Pejuang-pejuang Islam Yang tentara Islam lah Tentara Islam Nah seperti yang disampaikan di awal Proporsional Berarti porsi buat fakir dan miskin Akan lebih banyak Gitu kan ya Sahabilillah juga akan lebih banyak Karena memang Kenyataan sekarang kan Rikob Mungkin sudah gak ada lagi kan Sudah tidak ada lagi Budak Gak ada lagi Budak Gak ada lagi Perbudakan sudah dihapus Sudah gak ada lagi Ada biasanya Pak Di serial Opinipin Budak-budak nih Wah Beda-beda kecil ya Beda ya Beda-beda Nah Ini Ini sebenarnya Peketahuan yang sifatnya Apa ya Fikir Pak ya Yang mana itu Yang ini Bagian-bagiannya ini Tapi kan ini adalah sesuatu Yang seharusnya Masyarakat tahu gitu Pak Karena biasanya Nah nanti kalau aku bayar zakat Ini diserahinnya kemana gitu Pak ya Nah kalau misalnya teman-teman Dari las zakat kita bersama sendiri Biasanya Pak Dalam menyalurkan zakat itu Gimana Pak Mekanismenya Pak Ya Nah Dalam penyaluran itu Memang kita Punya SOP 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 sendiri Kita melakukan survei dulu Itu kan Baik secara Directly langsung ke orangnya Begitu kita Survei Segala macam Nanti kemudian kita bisa Beri apa namanya Tarik kesimpulan Orang tersebut Kategorinya Asnabnya Fakir Miskin Itu bahkan Sabilillah kan Begitu Kemudian Layak enggak Terima zakat Itu ada mekanismenya Mekanisme yang kita Survei Untuk Kelayakan tersebut Orang tersebut Mendapatkan Zakat gitu Berapa lama itu Pak Biasanya Pak Prosesnya Pak Untuk satu orang Dinyatakan Oh ini Bisa menerima zakat nih Ya biasanya sih Gak sebulan sih Karena biasanya Ada Apa namanya Pekerjaan yang lainnya juga Begitu kan Kalau kondisi darurat Ya biasanya kita Prioritaskan Oh di sedara tuh Misalnya gimana tuh Pak Ya misalnya Ini orangnya Orang tersebut Masuk rumah sakit nih Sakit Terus enggak bisa bayar Gitu kan Bisa bayar rumah sakit Tapi kondisinya Mungkin enggak punya pekerjaan lah Gitu kan Menunggak segala macemnya Biasa kita langsung survei Gitu kan Dan kita putuskan Sehari itu dua hari Oh ini Berhak nih menerima Kita bantu Begitu Kaedah darurat Kaedah darurat Nah Pak Kalau misalnya tadi kan Bapak sebutkan Seper delapan Atau 12,5% Nah itu Didapat Didapat angka 12,5% nya itu Apakah dari semua Yang dikumpulkan Atau gimana Pak Presentasinya Pak Dari zakat semua dikumpulkan Boleh kan tinggal Presentasi kan Tinggal Pengalinya aja Berapapun 500 ribu 100 ribu Jadi presentasi kan Makin tinggi Dia makin naik juga Jumlahnya kan Kecil Kan presentasi Bukan angka yang pasti Oke Seperti delapan Dari delapan tadi Seperti delapan Dari delapan tadi Oke Artinya setiap Misalnya Misalnya nih Pak Misalnya kayak Hari ini Misalnya kan Saya misalnya Membayar zakat Untuk Tiga orang Misalnya gitu Nah itu kemudian Dari Dari jumlah Yang tiga itu Diambil Seperti delapannya Untuk disalurkan Kepada salah satu Asnaf itu Gitu Pak ya Atau gimana Pak Ya Untuk bagian amis 12,5% tadi Seperti delapannya Ya selebihnya Secara penyelurannya Itu kan Tidak masih Seperti delapan Misalnya nih Satu juta Seperti delapan Bagian amir Berarti 125 ribu Oke Gitu kan Selebihnya itu Tinggal dibayar Secara proporsional Kalau tadi Dapatnya tiga Fakir Miskin Dengan Misalnya Sabilillah Ya tadi kan 125 ribu Kalau satu juta Dikurang 125 ribu Ya sekitar 875 ribuan Ya Kalau udah salah Nah itu Dibagi tiga kan bisa Karena masalah juga Iya Jadi gak Matok Bahasanya Merata begitu Yang kita lihat Misalnya Dari Samarinda nih Apa sih Yang lebih dominan Yang membutuhkan Penerima Zakat Gitu Dan Mu'alaf sih Juga akan ada juga ya Oh mu'alaf juga Masuk juga Pak ya Mu'alaf yang masih Lemah imamnya Oh Bukan mu'alaf yang Bukan yang Sudah jadi pendakwah Pak ya Mereka pasti Gak menerima juga Betul Betul Nah itu dia Kurang lebih ya Soal Apa namanya Bagaimana zakat itu Dikumpulkan dan Disalurkan Terutama Mekanismenya yang ada Di zakat kita bersama Nah ini sedikit aja Pak Sedikit Pak Soal Apa namanya Lagi Banyak Diperbincangkan Soal Apa Kewajiban Membayar zakat Dari THR Betul ada Atau tidak Pak Sebenarnya Pak Pertama kita harus Ketahu bahasanya Zakat itu Dibagi dua bagian Ada zakat fitrah Ada zakat mal Zakat fitrah itu Dikeluarkan Selama bulan Ramadan Atau saat bulan Ramadan Oke Semuanya jiwa Umat muslim itu Wajib mengeluarkan Zakat fitrah Baik kecil Besar Kai Nenek Cucu Semuanya Ya kan gitu Nah zakat mal itu Banyak bagiannya Ada zakat mal Emas Ada Perak Ada deposito Tabungan Perdagangan Dan seterusnya Dan yang Apa namanya Yang umum itu Adalah zakat Penghasilan Atau profesi THR itu Masuk di penghasilan Atau profesi Oke Bisa Dikeluarkan Tiap bulan Atau setiap tahun Dan wajib Kalau Dia sedang mencapai Nisab Nah nisab itu Pak Nisab itu Minimum harta Dikeluarkan zakat Yang setara dengan Emas 85 gram Kalau setahun Misalnya nih Penghasilan digabung Dalam setahun Kalau diuangkan Diuangkan Misalnya harga emas 85 1 juta Per gramnya Berarti Setahun 85 juta Oke Gitu Kalau dia sudah mencapai 85 juta Berarti dia Dalam satu tahun Maka wajib mengeluarkan zakat Kadar zakatnya itu 2,5 persen Oh oke Itu di awal Jadi kalau THR pun Berarti masuk ke dalam Zakat mal Dari Pak ya Zakat harta Penghasilan Dia masuk karena Bagian dari pekerjaan Bang Rusdi misalnya Yang dapat THR Ya harus digabung Digabung dengan penghasilan Bulan ini misalnya Misalnya penghasilannya 20 juta Di tanpa THR nya 30 juta 50 juta 50 juta Dokumen 6 persennya 5 juta Jadi sebenarnya Tetap wajib dikeluarkan Walaupun Tidak sama Dengan zakat fitrah Tadi Pak ya Tidak sama Berbeda Tapi kalau digabungin Bayarnya gimana Boleh aja Pak Bisa Bisa saja Cuma kan Zakat fitrah itu kan Ada Nominalnya Masing-masing Ada kadarnya 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 ada Bisa Bahan makanan pokok Bisa dalam bentuk Bentuk uang Oke Boleh Pak ya Dalam bentuk uang Boleh Itu mashab hanabi Yang memulihkan Dan perlu kita ketahui Dalam Empat mashab Itu memberikan Pendapat masing-masing Kadar zakat Fitrah Yang boleh kita keluarkan Gitu Mau tau Mau tau banget Ya Baik Kalau kita Apa namanya Bentuknya Beras Ada empat ulama Pertama Maliki ya Masihab maliki Mengatakan Zakat fitrah Itu hanya boleh Bahan makanan Oke Kadarnya itu 2,7 kg Beras Oke Terus Syafie Sama Bahan makanan saja Kadarnya 2,75 kg Beras Oke Terus Hambali Sama Masih sama Bahan makanan Dan kadarnya 2,2 kg Beras Dan hanabi Boleh bentuknya Uan Boleh bentuknya Bahan makanan Dan kadar zakatnya Lebih tinggi 3,8 kg Mengapa kok jadi berbeda Karena setiap ulama itu Apa namanya Menafsirkan Hadisnya Rasulullah itu Berbeda-beda Satu Sa gandum Atau kurma itu Itu Ketika kita konversi Ya itu tadi Hasilnya tadi ulama itu Berbeda pandangan Begitu Makanya Untuk zakat fitrah sendiri Sudah tau belum Kadarnya Untuk samarindah Samarindah berapa 48,000 Sudah Pak Tapi via online Jadi gak Oh via online 48,000 ya Kalau masalah Pak 46,000 Golongan 3 Golongan 2 60,000 Golongan 1 Itu 75,000 Nah kenapa ada golongan Golongan seperti itu Pak Seperti golongan Karena golongan kiri ya Kenapa itu ada golongan-golongan Jadi pertama Begini Penetapan zakat fitrah Setiap wilayah Itu berbeda-beda Kukar Akan berbeda dengan samarindah Samarindah Kukar Balikpapan Itu berbeda semuanya Apa namanya Penetapan zakat fitrah Tergantung wilayah masing-masing Dan Sebelum penetapan Kadar zakat fitrah Masing-masing wilayah Di pemerintah setempat Akan rapat bersama Samarindah rapat bersama Bersnas Kemudian Ada Apa namanya Pemerintah kota Dinas kooperasi Bahkan Dinas perdagangan juga Karena mau melihat Harga beras yang rata-rata Masyarakat mengkonsumsi Bedanya itu Karena Dilihat di rata-rata Masyarakat Konsumsi berasnya Nah kalau 46 ribu Gitu ya 46 ribu Zakat kita Maka kira-kira Harga beras itu 12 ribu sekian Itu Karena itu Pembaginya Bukan pembaginya 2,5 ya Atau 2,75 Kalau beras kan 2,75 Di Samarindah ini ya Karena itu Apa namanya Pendapat masyafi'i Yang kita pakai Yang banyak dipakai Yang menjumhurkan di Indonesia Yang mayoritas Menggunakan masyafi'i'i Tapi kalau uang kita menggunakan Mas Afhanafi maka pembaginya itu 3,8 ini harus diketahui juga Oh iya berarti kalau Mas Rusdi mengeluarkan zakat fitrah 46.000 berarti harga berasnya 12.000 sekian ya ya sedikit anggaplah 2.500 segitulah beras nah terus kalau yang 60.000 dia lebih tinggi tinggal dibagi saja 3,8 75.000 tinggal dibagi saja nah bagaimana kisahnya kalau misalnya ternyata harga beras yang dikonsumsi itu 20.000 per kilonya gimana tuh per kilonya ya tinggal dikali kalau mau ideal tinggal dikali 3,8 kalau dia melebihi 75.000 ya enggak papa itu idealnya karena ideal yang yang dimaksud disini ya apa yang kita makan itulah yang di oh gitu kalau ternyata harga berasnya cuma 10.000 misalnya ya enggak usah keluarin 46.000 enggak papa juga jadi 3,38.000 berarti zakat fitrahnya tapi kalau mau ngikut pemerintah nggak papa juga kan sudah ada ketentuannya gitu ya jadi tinggal ngikutin aja ya ada ketentuannya gitu karena melihat harga rata-rata pasar ya beras di pasaran begitu catatannya yang penting jangan kurang yang penting jangan kurang nah itu yang penting jangan kurang dan yang pasti harus bayar ya ya kewajiban ya kewajiban wajibannya kewajiban bagian daripada rukun Islam dan dan diwajibkan di bulan Ramadan begitu dan sesuai namanya zakat fitrah itu menyempurnakan puasa dan dalam hadis riwayat Daud zakat fitrah itu membersihkan orangnya diri kita ini dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia terus sia-sia dan jorok dan sebagai bahan makanan bagi orang yang miskin itu jadi kita beramal tapi juga sekaligus membantu orang lain nah itulah kelebihannya zakat itu dibandingkan dengan rukun Islam yang ke apa namanya empat tadi ada syahadat-syahadat buat diri kita sendiri sholat buat diri kita sendiri kuasa juga iya haji bagi yang mampu buat diri kita sendiri zakat ini itu tadi selain buat diri kita sendiri membersihkan diri kita akan definisi zakat itu bersih suci tumbuh berkembang memensucikan jiwa kita membersihkan harta kita mengembangkan juga harta kita apa namanya dan dan dia juga akan menjadi bahan makanan bagi yang tidak mampu dia membutuhkan itu di awal jadi intinya kalau misalnya ikan makan beras harga Rp20.000 ya zakatnya dikeluarkan dengan seharga Rp20.000 gitu Pak ya tinggal dikali 3,8 tinggal dikali jumlah kadarnya gitu Pak ya tapi kalau kalau bentuknya beras kalau bentuknya beras ya keluarkan 2,75 kilo berangnya 2,75 iya oke nah nanti sebenarnya aku tuh penasaran Pak gimana sih sebenarnya kalau kita bayar zakat itu via aplikasi ya gitu boleh tidak via online kemudian bayarnya pakai QRIS tuh misalnya boleh atau enggak tapi nanti teman-teman ya di episode selanjutnya hahaha terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal sampai terima kasih Pak Ajis penjelasannya ya mudah-mudahan ini membantu teman-teman yang mungkin sore ini aku mau ke masjid atau mau ke lembaga zakat gitu ya mau bayar zakat teman-teman yang mau bayar zakat via las zakat kita bersama bisa cek langsung Instagram mereka yang aku tulis di kolom deskripsi atau cek langsung di sini ya Instagramnya di sini oke dan sekali lagi kolkalsinya Ramadhan juga terselenggara atas kerjasama dari Bangkal Tim Tara dan juga las zakat kita bersama terima kasih sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman korkalsinya yang ya walaupun episodnya enggak panjang-panjang seperti yang sebelumnya tapi ini mu aku berharap ini bener-bener bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi seputar bagaimana menjalankan ibadah di bulan Ramadhan dengan baik dan benar lagi jangan lupa baca berita terbaru dan teraktual di Koran Kaltim surat kabar harian Koran Kaltim yang terbit setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dan juga portal media korankaltim.com pusaran media.com dan seputar fakta.com cek juga berita terbaru dan terkualinya di Instagram kami di korankaltim.com disana juga ada informasi terbaru dan teraktual lainnya terima kasih sekali lagi nama saya harus dipamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di mana semua suara bisa didengar di mana semua suara bisa didengar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati